Yo guys, ini aku sudah siapkan, ada puluhan tamnya yang akan aku bagikan ke kalian semua Caranya gampang banget, nanti ketika channel ini sampai di 100 ribu subscribers Kita akan mulai iko-iko ini semua, akan aku bagikan ke kalian Caranya gampang, kalian tinggal subscribe dulu channel ini Buruan sampai di 100 ribu subscribers ya Jangan lupa klik tombol like juga di semua video-videonya Siap-siap, 100 ribu ini akan dibagikan buat kalian Oke guys, kembali lagi ya di channel JDST Tamiya Project Tempat dimana setiap hari kita akan upload konten-konten yang berhubungan dengan Tamiya Pastinya kenapa? Karena Tamiya ini adalah salah satu hobi aku dari kecil teman-teman Oke, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like juga sebelum lanjut nonton videonya Hari ini kita akan membahas Tamiya yang unik banget Kalian bisa lihat dari judul, ini Tamiya tapi gede banget guys ya Bannya, jadi dia masuk ke dalam kategori Bigfoot Dan untuk mainnya nanti tracknya beda Tracknya bukan pake track 3 jalur atau yang seperti kita udah sering main Tapi dia tuh bisa dibikinin track khusus Kalian bisa pake batu, bisa pake semen, bisa pake macem-macem lah ya Kalian bisa search di Youtube, ada banyak orang-orang yang main Jadi dia masuk ke dalam kategori Bigfoot Dan ini adalah Mamot Dump Truck Dan lucunya, khusus untuk Dump Truck ini Biasanya sering banget ada racer yang modif Bodinya itu diambil dan dipasang di mobil Tamiya biasa Yang Mini 4WD itu teman-teman, oke Kita hari ini akan coba merakit ini Kita akan review, karena ini baru pertama kalinya saya punya mobil Bigfoot Tamiya Kita lihat dulu yuk, luarnya ada apa aja Dari luar kelihatan tampilannya Ini bodinya seperti ini, ini ilustrasi ya Kelihatan bukan foto original Ini gambar dari komputer gitu Di sini ada namanya Mamot Dump Truck Dan ada kodenya, ini nomor 13 Kita lihat di sebelah sini ada tulisan yang banyak sekali 1 banding 32 ukurannya tetap ya Mini 4WD, berarti dia tetap 4WD guys Series nomor 13 Ini dia ya, tetap tanpa lem Kita tidak butuh lem di sini Ada elektrik motor, berarti ada dinamonya juga Ban ukuran besar Moveable bucket, saya kurang tahu apa Artinya kayak ada yang bisa digeser gitu Lalu ada stun and wheelie action Wow, dia bisa ngangkat standing gitu katanya teman-teman Dan juga ada stun yang lainnya Aku nggak tahu apa itu, kita cari tahu nanti di dalam Di sini ada tulisan Jepang yang saya nggak begitu paham Titik hijau 32 Artinya apa ini, tidak tahu saya guys ya Ada tulisan lagi kecil banget di sini Anak untuk 10 tahun ke atas gitu Ini dia Ada tulisan di sini Jadi dia bisa jalan dengan 2 band Lalu bisa miring sampai 40 derajat Punya tenaga yang kuat, dia bisa manjat guys ya Keren banget Oke, di sini butuh cutter, pisau, dan pinset Sudah ada semua Di sisi sini bahasanya susah, nggak bisa dibaca Tapi ada gambar komponen gear di dalamnya Dan ini gearnya beda Gearnya gear Bigfoot, jadi ukurannya besar Kita akan buka langsung sekarang teman-teman Wuh, saya udah nggak sabar nih ya Tereng-teng-teng Yes By the way teman-teman, untuk mempercepat video ini Bodinya kemarin sudah saya potong dan sudah saya cat juga Kalian bisa lihat ya, ini tulang aslinya, rangkanya Warnanya plastik banget Tuh, jadi saya sudah cat, saya belikan cat tamnya Dan kita sudah semprot, ini menggunakan warna camel yellow Camelnya tuh camel unta guys ya Bagus ya, cat tamnya memang beda Dia langsung presisi gitu guys ya Oke, ini juga ada bagian supirnya Nah, ini untuk velg kita dapat seperti ini Gila, velgnya gede banget guys Dan ada satu part yang saya nggak tahu ini apanya Nanti kita coba Ini kemarin stick aku habis ngecat guys, saya singkirkan Ini juga saya belum tahu ini part apa Karena di video ini kita benar-benar akan mulai semua dari nol Di sini ada ban, saya langsung buka aja Supaya kita bisa review Bannya segede gini guys Kalian bayangkan kalau ini ditaruh di mobil mini four wheel drive guys Gimana kalau kita tes kapan-kapan ya Bisa nggak ya? Kayaknya sih bisa guys, masuk di arena Masih bisa ini Kayaknya kita tes ya Teman-teman kalau mau lihat yang aneh-aneh Follow terus Kalian subscribe lah Kalian like Kalian komen di bawah Bang, cobain bang Bannya taruh di mobil biasa Bannya soft banget Super soft malah aku bilang ya Nih, taruh di sini Satu Oke, kita lihat ada apa lagi Ini yang tadi saya bilang Gearnya kita langsung buka ya teman-teman ya Gear untuk mobil Bigfoot ini Nggak main-main Ukurannya besar banget Sorry guys Maklum ya Apa yang kalian lihat di video Sama dengan apa yang terjadi di sini guys ya Karena kita live Nggak nggak guys ya Ini tapping guys ya Kita kasih lihat dulu Nah ini terminalnya juga unik ya Beda sama Tamiya biasa Ada giginya lagi di sini nih Switchnya mungkin ya Untuk on-off Saya nggak tau Ini besar banget terminalnya Lalu untuk dinamo Coba saya lihat ya Dinamonya SMC motor Ini dinamo sama Seperti yang ada di Tamiya biasa Oke Kita dapet grease Dan ini dong Rodanya gede segini dong guys Gede banget guys ya Nih, tepel banget besinya Nah ini dia gearnya Saya baca ya Kalau nggak salah ini 32 deh Ini gearnya gede banget Nggak ada angkanya di sini Nanti kita lihat di buku Ini gearnya gede banget Dapet 2 buah Kalau di Tamiya biasa kan Itu gearnya beda ya Nah ini ada gear yang lain lagi Berarti di sini tuh kayak Nggak ada ini ya Nggak ada propellernya guys ya Nggak ada as untuk 4WD-nya Nanti kita lihat bagaimana caranya Ini kita dapet pinion gear dinamo Juga ukurannya besar Langsung kita pasang aja ya Supaya cepat nanti Oke Sudah saya masukkan Sip Nih, gede banget ya Beda sama pinion biasa Ini ada kuningan lagi kita lihat Apakah ini teman-teman Wow, ini ternyata terminal lagi Sepertinya ini untuk di bagian baterai Kalian bisa lihat nih Ada eyelet Ini namanya Dan ini ada 2 shaft untuk gear kemungkinan Untuk gear ini Oke Dan yang terakhir kita lihat part ini Kita akan buka ini Kalau di Tamiya biasanya disebutnya part A Kita lihat dulu Kalau sudah terbuka Biasanya ada tulisan Nih guys Nih, sama ya Di sini tertulis huruf A Selalu seperti itu istilahnya Dan ini partnya gede-gede banget Ini kokoh ini guys Wow, ini keras banget ini Ini bagus bahannya Oke, ini kita lihat dulu Stiker ada sedikit Belum saya tempel Nanti kita akan tempel Dan ada apa lagi Ini petunjuk-petunjuk juga Dan ini adalah buku manualnya Instruction booknya Saya akan coba ngerakit Ngikutin buku Teman-teman ikutin prosesnya Oke, aku barusan buka semuanya Part-partnya sudah aku pisah dari rangkanya Dan kalian bisa lihat Ini adalah keseluruhannya Part yang kita butuhkan Untuk merakit mamot dump truck Bigfoot seri sini teman-teman ya Dan kita bisa lihat di sini Desainnya memang beda banget Dengan Tamiya Mini 4WD yang biasanya Jadi di sini gede-gede banget Partnya ini saya belum tahu ini untuk apa Kemungkinan ini sasis ya guys Lalu ini tutup baterai sepertinya seperti ini Gede banget Kayak mainan anak-anak beneran Di sini ada part yang seperti stick PS juga Iya kan Jadi beda lah Pokoknya dengan merakit Tamiya biasa Dan kalau kita nggak lihat buku Untuk pertama kali Saya rasa akan bingung Nah ini pengunci baterai nih Kelihatan ya Pengunci baterai gitu Saya akan coba merakit Mulai dari sekarang Kita lihat ya Sekarang jam Oke, di jam saya jam setengah 6 Kita lihat Saya akan selesai di jam berapa Yeay Hampir jadi teman-teman Sedikit lagi Jadi tadi aku mulai Dengan masang sticker dulu ya Jadi ada beberapa Part sticker yang tipis Ada di bagian depan Di bagian bodi atas Lalu ada di Cup mesin Cup mesin lagi guys ya Di bagnya ini ya Nah ini mungkin yang tadi Dimaksud dengan movable part itu ya teman-teman ya Jadi ini partnya bisa dilepas Bugnya ini bisa bergerak gini Bucket Tadi istilahnya movable bucket Ya namanya kan Seperti dump truck Jadi bugnya ini berfungsi Tapi bisa dikunci Kalian tekan sedikit Dia ngunci Nah lalu aku mulai Merakit bagian bawah Ini unik banget Ternyata dia 4WD Tanpa menggunakan shaft propeller ya Jadi unik Nah ini roda Kedua-duanya di salah satu sisi itu Ada gearnya Kalau teman-teman perhatikan Sasisnya Di bagian sini itu ada gear Sini juga ada gear Jadi roda yang di sisi sebelah sini Dua-duanya Berputar Dan di sisi sebelah kanan tuh Dia hanya ngikut Karena yang menjadi shaft propellernya Adalah shaft roda Asnya roda itu sendiri Seperti itu Tadi sudah aku coba Pasang baterai Dan ini nyala Jadi megangnya agak susah ya guys Kalau aku megang Tanganku kena bandnya langsung Disini on-offnya Lihat Tuh Dia udah berfungsi Saya matikan Tinggal sedikit lagi nih Ini tadi Tutup pelek ya Ternyata bisa dipasang Bisa juga nggak dipasang Dan sudah aku lepas Supaya lebih cantik Ini disini Nggak dipasang nih Dopeleknya nih guys Nah sekarang tinggal sedikit lagi Ini partnya tinggal beberapa item saja Kalau ini aku yakin Apa? Serep ya Kita sudah sampai di nomor 9 Aku akan rakit sedikit lagi teman-teman Tinggal nomor 9 aja Finally selesai juga teman-teman Akhirnya saya berhasil ya Butuh waktu tadi Kita mulai setengah 6 Sekarang jam 6 Lebih 15.45 menit Lumayan lama juga ya Maklumlah guys ya Pemula dan pertama kali Merakit Bigfoot guys Tapi hasilnya keren banget Ini dia hasilnya Overall Saya suka sih Ini unik banget ya Nggak tahu apakah ini bisa masuk Ke track Tamiya biasa atau nggak Kalau bisa kita coba aja Bawa ke track guys ya Oke saya kasih lihat kalian sinematik Gimana guys Kalian sudah lihat ya Hasilnya itu adalah sinematiknya Keren banget mobilnya Apalagi karena sudah dicat Jadi warnanya sudah patent Sekarang kita mau tes Coba nyalakan Saya ingin lihat Bagaimana kalau dia dijalankan ya Saya nggak ada tracknya Belum punya tracknya Kita coba di sini aja Mungkin kapan-kapan Kalau ada kesempatan Kita akan syuting lagi Kita akan bawa dia Ke jalan berbatu ya guys ya Saya nyalakan Duh kencang ya guys Kita lihat Oh lumayan lah Tapi masih bisa ditangkep Pake tangan kosong Wey Oke lihat Iya Dan ini teman-teman Supaya kalian tahu ya Kalau di beberapa tempat Itu ada komunitasnya Bahkan ada perlombaannya juga Jadi Bigfoot itu ada banyak modelnya Ada yang Bentuknya beda-beda lah Ini kan track Dump track ya Masih ada yang lainnya Dan nanti akan dilombakan Dan rintangannya itu beragam Mulai dari ngelewatin batu bata Semen Pecahan telur Air kayak kali gitu Dan macam-macam lah guys ya Jadi kalau buat teman-teman yang suka main Ban besar Ini nggak butuh roller Karena kita mainnya itu Dibuatin track sendiri Dan biasanya Kalau mobilnya udah terguling Dia nggak bisa lanjut ke finish Berarti kalah gitu guys ya Oke Di sini ada dua trik yang bisa dilakukan Saya akan kasih lihat kalian Trik pertama adalah Trik wheelie Jadi fungsi ekor di belakang ini adalah Untuk wheelie guys Kita coba nyalakan Seperti ini Wow Wow Standing Ya Dia kurang lama ya guys ya Nah tuh Tuh Bisa ya Siap Ya guys Tadi mau tuh lama Nah ini lama nih Tuh Ya Bisa lama ya guys Lagi Keren ya Jadi itu triknya Satu trik wheelie Dan ternyata Ini bukan sekedar Dopelek biasa Jadi dopelek ini ada tonjolannya keluar gitu Dia berfungsi untuk trik yang kedua Trik yang kedua adalah trik jalan miring Nah saya coba pasang dua aja Apakah bisa Kita lihat Saya nyalakan Seperti ini guys Tuh Ya Teman-teman bisa lihat Dia akan jalan miring Tuh Oke Keren ya Jadi dia bukan mobil biasa Dia bisa nge-trik Tuh Oke Keren juga nih Ini memang yang ngerakit harus seorang dewasa Di atas 10 tahun Tapi mainnya kayaknya buat anak-anak Tapi kalau lomba ya Saya gak tau ya Mungkin ada yang kelas dewasa juga Terima kasih udah nonton Sampai ketemu lagi di Tamiya berikutnya Besok Terima kasih udah nonton